kalau kelebihan nya yang pertama kalian sudah pasti tahu ya dalam desain segi desain ya kalau segi desain motor ini memang cakep jadi orang itu kalau udah ngelihat motor ini first impression itu wow pasti seperti itu kan karena udah mau geluk banget kan kalau dilihat dari segi desain eye-catching gitu loh mantep lah pokoknya desainnya itu dari depan dari belakang yang pertama adalah desain guys ya desain eye-catching terus yang kedua kelebihan dari motor ini adalah ini dalam segi kokpitnya kokpitnya ini ya nah ini udah racing udah racing look banget gitu loh seneng banget aku kalau udah lihat kokpitnya kayak gini nih apalagi ditambahin sama stabilizer ya lebih padat jadinya oke ya dalam segi kokpit padat saya ketiga itu kelebihannya adalah klatsnya bro nih koplingnya ini empuk banget gitu loh kayak ini kayak aku satu empuknya gitu empuk banget terus koplingnya empuk banget tapi situ ada setelannya juga nih cuman ini di angka dua tapi udah empuk banget yang ketiga itu ya terus yang keempat adalah ini guys udah throttle by wire samalah kayak CBR ya itu yang keempat terus yang kelima itu kelebihannya adalah di teknologinya guys ini teknologinya paling canggih menurut aku ya di kelas dua setengah ini paling canggih menurut aku jadi power mode sudah ada kawasakit traction control juga ada quick shift juga ada gitu loh power mode nya ada dua ada full dan low KTRC nya ada 4 off 123 quick shift nya bisa di on-in bisa di off-in kayak gitu guys oke yang berapa tadi kelima ya kelima ya terus yang keenam ini yang keenam ini yang terakhir kelebihannya adalah ini guys ini kan motor dua setengah kan ya dua setengah tapi empat silinder kan tapi dia itu pendek gitu loh jaraknya beda sama yang empat silinder tapi gak dua setengah itu kan agak tinggi gitu loh jadi kalau kalian bawa motor ini itu feel nya kayak bawa Ninja Ninja yang dua silinder biasa gitu kan feel nya kalau kita naikin cuman beda di mesin aja sama suara ya sama desain lah kayak gitu oke Terima kasih.